Halo semuanya, jadi beberapa waktu yang lalu aku sempat bikin polling di Instagram Waktu itu kalau gak salah aku lagi tanda tangan surat pemesanan unit Dan aku tulis captionnya everything starts here, apakah kalian mau vlog atau enggak Dan 90% orang di Instagram bilang yes Terus beberapa waktu setelahnya aku pergi ke IKEA Waktu itu aku lagi cari inspirasi untuk tempat tinggal aku yang baru Dan aku bikin polling lagi di Instagram Aku bilang kalau aku merekam semuanya, apakah aku harus masukkan rekaman itu ke YouTube channel aku Dan 95% orang di Instagram bilang yes So here I am, akhirnya terupload juga video ini Tapi alasan lain selain polling Instagram adalah karena aku pengen share You know, sharing is caring, right? Karena ada beberapa orang di Instagram yang message aku bilang Kalau misalkan kalian suka sama tempat tinggal aku yang sekarang Kalian juga suka sama konsep sebi-chick di tempat tinggal aku yang sekarang Dan gak sedikit juga orang yang kasih aku pertanyaan Kayak ininya beli dimana, itunya beli dimana Sedangkan rumah ini tuh jadinya kayak udah beberapa tahun yang lalu Jadi aku pengen membantu, pengen menjawab Tapi aku lupa, jadi aku gak bisa bales Tapi semoga video aku yang sekarang bisa membantu kalian Karena aku akan rekam semuanya step by step Dari awas sampai akhir pembuatan tempat tinggal aku yang baru Jadi kalian bisa tau barang aku harganya berapa, beli dimana Mungkin kalian ada yang berminat atau tertarik Aku berharap video aku bisa menginspirasi orang Membantu orang yang mungkin lagi cari tempat tinggal Atau mungkin udah punya tempat tinggal tapi lagi pengen dekorasi rumahnya Setelahnya, I really hope this video helpful for you Sebelum aku membahas tentang tempat tinggal aku yang baru Aku mau sedikit membahas tentang tempat tinggal aku yang sekarang You know, I really love this place Aku masih inget banget beberapa tahun yang lalu Aku bener-bener berjuang untuk mendapatkan tempat tinggal ini Merenovasi supaya tempat tinggal ini tuh jadi apa yang aku mau Jadi seperti apa yang aku impikan Aku bener-bener sedih banget Akhirnya aku harus melepas tempat tinggal ini Cuma aku udah yakin banget 100% Dan disini aku pengen share ke kalian Dua alasan kenapa aku mantap untuk meninggalkan tempat tinggal ini Alasan yang pertama adalah kenangan Ya mungkin sebagian dari kalian udah pada tau Kalo misalkan dulu aku gak tinggal sendiri di tempat ini Aku tinggal sama seseorang Don't get me wrong Aku fine with him Tidak berniat untuk melupakan orang tersebut Tapi disini aku pengen Melupakan kenangan-kenangan yang ada Dengan orang tersebut di rumah ini Aku gak mau aku tinggal di tempat yang sekarang Dengan orang yang baru Tapi aku masih membawa kenangan-kenangan yang lama Sometimes people go but memory stay Jadi aku mau meninggalkan memory itu di belakang Dan memulai hidup yang baru Itulah alasan utamaku kenapa akhirnya aku menjual tempat ini Beserta dengan isi-isinya Maksudnya aku jual beserta dengan furniture dan elektronik yang memang sudah ada di tempat tinggal yang sekarang ini Dan beberapa barang sebicik Aku jual di instagram Kalo misalkan kalian suka sama barang sebicik Kalian bisa add instagramnya di prelovebrina Aku menjual beberapa barang dengan harga yang cukup murah Dan kualitas barang yang masih cukup baik dan layak untuk dijual Alasan selanjutnya adalah sirkulasi udara Jadi waktu aku bikin rumah ini tuh aku gak begitu ngerti Bahwa ternyata rumah yang sehat adalah rumah yang memiliki sirkulasi udara yang cukup baik Sedangkan di rumah ini tuh sirkulasi udaranya tuh ada Tapi gak sebaik yang seharusnya Pokoknya aku tuh pengen punya rumah yang lebih sehat dari yang sekarang Aku pengen sirkulasi udaranya tuh lancar dan berganti Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!